Saya digugat oleh PDIP, yang penggugat itu yang menandatanganinya adalah dua, Mas Hasto sama Yasona Lawli. Ya sebentar, sebentar. Lu gini-gini, lu menyamakan kasus gugatan terhadap lu dengan kasusnya Haris Azhar. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Apa bedanya? Itu gugatan, ini bukan gugatan. Dia itu, Roy Suryo, Haris Azhar dan sekian banyak teman-teman yang lain itu adalah korban represivitas negara melalui mekanisme hukum. Itu bahasa Anda. Enggak, sama. Beda konteksnya. Gimana letak kesalahan Jokowi di situ, dan gimana letak kejahatan negawati di sini. Hukum, gugat Haris Azhar. Beda. No, sama. Yang saya mau bilang adalah bahwa, Anda setuju nggak dengan gugatan 201 miliar ke saya? Sebentar, bukan soal setuju. Saya mau tanya ke Anda. Kalau Anda menyampaikan, gugatan orang per orang menggugat yang lain, dan apa yang dialami Alisa Azhar dan teman-teman yang lain itu adalah hukum. Sama. Kalau saya sampai dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lu bawa pengacara personal lu. Dia bawa pengacara partai, bawa pengacara partai. Tapi dia melawan pengacara negara. Denger ya. Nilai-nilai nggak berubah seperti ini. Lu ingin mengatakan ke gue, Bawa di mana adian di kasus 420 dalam forum ini toh? Sebentar. Dalam forum ini toh? Oke. Kenapa? Sebentar. Kenapa lu cuma bilang Haris Azhar? Kenapa lu cuma bilang Haris Azhar? Lu tidak bicara kasus yang lain. Yang ada di sini Haris Azhar? Lu diam. Gimana? Lu bahkan hujat itu orang-orang. Kapan gue rakyat-rakyat itu? Lu bisa buktikan? Gawang Maiman. Posisinya? Lu bisa buktikan itu hujatan gue? Iya. Buktikan bisa? Bisa. Ambil beritanya. Ya nanti gue ini. Ambil beritanya. Loh, lu cahaya-cahaya nanti. Itu anak kepala gua. Bawa gua menghujat. Bos, tidak. Lu nggak pake, nggak usah lah pake diksi-diksi seperti itu. Kau diksi-diksi? Iya kan? Lu yang menggunakan diksi itu. Lu nggak usah pisah-pisah kan? Lu dari awal ngomong, nilai-nilai harus konsisten. Lu bilang dia berubah. Dan lain sebagainya. Lu sendiri berubah. Lu yang bilang, kenapa gue tidak bicara kasus lain. Karena contoh kita Haris Azhar. Contoh kita Rui Suryo. Begini, bedanya kita. Bedanya kita. Gua melihat rangkaian peristiwa, dan kita mengambil sikap pergi dari Jokowi. Bedanya lu. Lu lihat rangkaian peristiwa dan bergabung ke sana. Oh no, nggak gitu. Itu yang membuat kita berbeda. Konteksnya apa yang gue omongin tadi, lu bisa jawab nggak? Apa yang lu sampaikan? Sekian peristiwa, sekian peristiwa, sekian peristiwa. Lu bisa jawab nggak? Di kemudian hari menyadarkan kita, oke, Pak Presiden, kita berbeda. Saya sekarang ada di sini. Yang berbeda sama lu, lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu, lalu bilang, lu bertabung ke sana. Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak? Kemudian kita menghina orang, dengan bilang bijinya tinggal satu. Setuju nggak kita bilang, homo. Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo, sekian lama. Tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran homnya, ya pelanggaran homnya. Saya mengkritik yang lainnya, itunya. Nah, saya mau bangsa ini, kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian, mungkin adik Armando bisa bilang, silahkan benci. Saya bilang, tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo? Iya. Dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan joke satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Bukan. Pulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya. Tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya biarlah sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyutuji. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Benci pada saat itu. Kita nggak bicara tentang waktu, brother. Jangan, gini, gini. Jangan lu manipulasi. Dan katakan itu dulu. Ini bukan dulu atau sekarang. Tidak. Tapi setuju nggak bahwa bahasa itu, jangan diulang lagi ya. Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun. Setuju. Setuju. Sudah. Jangan cari pembenaran itu dulu. Jangan cari pembenaran Prabowo-nya nggak apa-apa tuh. Jangan. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek. Bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Sama, sama. Bukan sama. Sama, sama. Tapi sebentar. Tidak sama, karena lu sekarang tidak seperti itu. Nah, enggak. Tapi sebentar. Gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Eh, nggak begitu. Kita beda. Tapi tunjukannya yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya. Jangan hina apapun yang melekat pada siapapun. Jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh. Jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan. Itu kan kemarin. Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa. Nggak boleh. Tolong. Semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KEM TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup seru nih antara Bung Adian Nabi Tupulu dan Bung Adi Armando serta politisi Gerindra ya. Di sini memperdebatkan soal Fufufafa dan juga soal kasus Haris Ashar dan juga kasusnya Roy Suryo. Perdebatan ini sangat keras. Adu mulut, aling adu argumen dan ya kita tahu kan kapasitasnya Bung Adian Nabi Tupulu. Nggak bisa, nggak kita ragukan lagi. Apalagi kelasnya cuman Bung Adi Armando oke, dia memang dosen. Dan juga ada politisi Gerindra ya di sini. Semuanya seolah-olah dikasih paham lah sama Bung Adian Nabi Tupulu. Dan Bung Adian Nabi Tupulu di sini menjelaskan soal chat-chat yang ditulis oleh Fufufafa ya. Seperti 10 tahun yang lalu mengenai fisik seseorang, apa yang melekat pada diri orang lain itu dikomentari dan di sangat, ya sangat kasar sekali lah. Kalau diucapkan ini nggak pantas sekali. Dan Bung Adian menjelaskan di situ sekalipun kita berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi tidak boleh ya, menghina fisik atau bodiseming lah, menghina fisik seseorang, menghina warna kulit, menghina ras suku bangsa dan ras suku dan agama ya. Sara itu nggak boleh. Tetapi di sini bagi akun Fufufafa itu memang sudah makanan sehari-hari. Dan itu perlu dikomentari dan perlu di evaluasi ya bagaimana. Dan kalau memang ternyata yang diduga akun Fufufafa itu memang miliknya Wapres terpilih ya, ini aduh patut diwaspadai lah kalau-kalau nanti bisa. Yakin ini masih diduga ya. Jadi belum istilahnya belum fik itu memang punya dia apa nggak apa bukan ya. Tetapi kan memang mengarahnya ke sana. Jadi ya patut-patut diwaspadai lah. Dan ini buat pelajaran bagi kita semua ya, bahwa jangan sampai lah kita menghina seseorang dengan fisiknya. Dan ya segala macemnya lah. Ini nggak boleh ya. Kita benci, kita berbeda. Ya benci jangan, berbeda boleh. Bedanya di mana, gitu loh. Harusnya di situ. Kita bedanya, kita lihat perbedaan kita di mana. Tapi jangan menghina fisik, menghina orang lain dengan ya mengatai-ngatai yang kurang pantas. Dan di situ Bung Adian menjelaskan secara detail ya. Dan orang dua ini lawan debatnya ini, ya seperti orang yang dikasih paham lah. Orang yang dikasih pelajaran. Seperti guru mengajari muridnya. Jadi ya awalnya sih keras sekali. Tapi di belakangnya soft dan ya dikasih tahu secara keseluruhan lah. Beginilah cara orang berdebat. Tapi di akhir perdebatan, ya semua baik-baik saja. Closing statementnya juga bagus. Tidak ada yang sampai adu jotos ataupun keberak-keberak meja. Tidak ada ya. Dan inilah kedewasaan para politisi yang memang sudah menguasai ilmu perdebatan, ilmu di panggung perdebatan. Tidak ada istilah kata-kata kasar atau sampai memakian itu tidak bakal keluar di situ. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu reaksen video dari saya. Jangan lupa bagi Anda yang menonton video ini, kalau mau berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe ya, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video setiap harinya ya. Terbaru tentunya ya dari Camp TV Channel. Salam Paras!